Pelaksanaan Eraw International Folklore and Art Festival akan dibuka pada Minggu 21 Agustus 2016 yang datang. Namun untuk mengawalnya kegiatan tersebut terlebih dahulu, Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura menggelar ritual upacara adat beluluh sultan. Upacara adat ini sendiri berlangsung dikedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, yang dilakukan oleh Sultan Kutai Aji Mahamad Saluddin II. Sejumlah persiapan pun telah disediakan untuk melaksanakan ritual tersebut, seperti balai bambu kuning bertiang 41 buah yang dilapisi kain serba kuning dan beberapa bahan lainnya. Sebelum ritual dilakukan, terdapat sebuah balai bambu kuning yang terpampang di tengah-tengah kedaton, serta sejumlah sesajen persiapan ritual sakral, yakni beluluh awal sultan. Tak hanya itu saja, pada ritual ini juga terdapat sejumlah tempat penginangan, serta penduduk yang berisi beras, pisang, kelapa, dan sesajen lainnya, yang nanti akan dipergunakan oleh kerabat kesultanan dan para dewa atau pawang acara. Upacara adat ini berlangsung dengan hikmat yang dilakukan Sultan Kutai Aji Mahamad Saluddin II, dan kemudian menuju ke balai bertingkat 41 buah yang terbuat dari bambu kuning. Setelah Sultan duduk di tingkat ketiga balai bambu yang dilapisi kain serba kuning, selanjutnya dilakukan pembacaan mantra oleh seorang dewa, belian, atau pawang dewa. Kemudian pawang menanyakan kepada Sultan, apa yang dimohonkan kepada sang pencipta. Namun, ada dua penawaran dilakukan oleh belian yakni, memohon keselamatan, kesehatan, panjang umur, hingga terhindar dari penyakit bagi Sultan dan beserta keluarga. Kemudian memohon keselamatan bagi kota Tenggarong dari darat dan laut. Sultan pun meminta keduanya. Setelah itu, dewa belian atau pawang kembali membacakan mantra. Serta empat orang kerabat keraton berdiri di empat sisi sudut kiri kanan Sultan dan membentangkan kain kuning yang disebut kirap puhing. Diiringi pembacaan mantra dari belian seorang pawang perempuan, melakukan ritual tepong tawar terhadap Sultan. dan selanjutnya Sultan turun dari balai untuk melakukan ketika lepas dengan sejumlah orang terpilih di antaranya Bupati Kutai Kartanegara dan DIM 0906 Tenggarong serta Ketua DPRD Kukan. Bumpati Kutai Katanegara dan DPRD K yourselves. Maknanya harus bertiangkan 41. Dan tidak boleh dan tidak boleh menggunakan bambu kuning, Selain daripada bambu kuning, harus bambu kuning Tapi kalau masyarakat biasa, orang kebanyakan boleh menggunakan bambu biru Tapi hanya 16 tiang Jadi kalau Sultan, Putra Mahkota harus 41 tiang Makanya harus begitu Pasca ritual tersebut juga dilakukan hal yang sama terhadap Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura Yakni Aji Pangeran Adipati Prabu Aung Surya Adini Mirat Dan hal itu tidak jauh berbeda yang dilakukan terhadap Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura Dalam meminta keselamatan serta kesehatan bagi keluarga kesultanan dan masyarakat kota Tenggarong Acara ini sendiri berlangsung secara hikmat Para tamu yang datang pun tidak beranjak dari tempat duduknya Untuk menyaksikan acara ritual tersebut Dengan terselenggaranya acara tersebut Diharapkan bagi masyarakat kota Tenggarong untuk tetap mencintai budaya Kutai serta melestarikannya Agar kebudayaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura dikenal di seluruh dunia Dari Kutai Kartanegara bagian humas dan protokol melaporkan Dari Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura dikenal di seluruh dunia Dari Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura diketarung Dari Kutai Kartanegara Bто